Intro Peternakan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan di masa depan bahkan berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat Indonesia. Namun sama seperti usaha lainnya, usaha peternakan ini juga menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Untuk itu para pelaku usaha dan para peternak sebetulnya memiliki tanggung jawab untuk mengolah limbah peternakan ini. Nah inilah yang menjadi salah satu perhatian Widodo Makmur Perkasa Group dimana sebagai salah satu perusahaan yang memiliki lini bisnis khusus di bidang peternakan sapi terintegrasi yaitu di bawah PT Pasir Tengah, WMP ternyata selama ini sudah melakukan pengolahan limbah peternakan. Salah satunya dengan mengolah kotoran hewan atau kotoran sapi menjadi pupuk organik. Hmm gimana ya caranya? Wah kebetulan udah ada Mas Doni tuh, yuk kita tanya-tanya. Nah Mas Doni, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, jadi Sobat WMP Mas Doni ini tuh adalah supervisor di bidang waste processing and fertilizer development management ya Mas ya. Jadi kita nih mau tau nih Mas, kan katanya Pasir Tengah ini ternyata udah melakukan pengolahan limbah dengan mengubah kotoran sapi jadi pupuk organik gitu ya. Mungkin bisa dijelasin lebih dulu, ini dari kapan sih programnya dan tujuan awalnya seperti apa? Ya sebenarnya untuk pengolahan limbah ini berlangsung sejak awal berdirinya Pati Pasir Tengah ya, sejak 2006 itu sudah berlangsung. Oke. Namun concernnya pada tahun 2012 itu mulai kita menerapkan proses dan teknologi yang terintegrasi. Nah tepatnya pada tahun 2019 divisi khusus yaitu waste processing and fertilizer development itu terbentuk sehingga kita ditugaskan untuk melakukan proses pengembangan-pengembangan selanjutnya sehingga tidak hanya berhenti dari proses sekedar memindahkan limbah tetapi menjadi pupuk organik dan pengembangan-pengembangan lainnya bahkan mungkin nanti bisa menjadi produk yang edit value-nya tinggi. Oke, jadi emang dari sudah sejak awal berdiri itu udah memikirkan ya ke depannya tuh seperti apa sih dampak limbah peternakan ini ke lingkungan dan akhirnya tercetus lah ide untuk membuat pupuk organik ini gitu ya. Nah jadi penasaran nih gimana sih sebenarnya ada tahapan-tahapan pembuatannya enggak mungkin awalnya seperti apa dulu gitu. Sampai akhirnya jadi pupuk tuh gimana? Jadi tahap paling pertama yang harus kita lakukan adalah proses pembersihan kandang. Jadi di dalam kandang seperti ini nanti kita akan angkut menggunakan mesin loader akan dibawa dump truck akan menuju ke tempat penampungan awal untuk dilakukan proses fermentasi. Nah limbah ini kita bagi dua dengan kadar air di bawah 60% itu kita akan bawa ke tempat fermentasi langsung pupuk padat tapi kalau yang kadar airnya di atas 60% nanti akan kita bawa ke instalasi pengolahan air limbah yang nanti akan masuk ke mesin pres dipisahkan antara padat dengan cairan nah padatannya itu baru nanti masuk ke fermentasi lagi. Siap, jadi itu tahap awalnya. Tadi ada kata-kata fermentasi mungkin sobat TUMPP ada yang belum ngerti gitu kan fermentasi itu apa sih aerobik tadi ya? Katanya fermentasi aerobik bisa dijelasin lebih detil enggak mas? Ya, proses fermentasi aerobik ini adalah proses pemanfaatan bakteri aerob menggunakan oksigen sehingga dia merubah struktur fisik dari limbah tersebut menjadi struktur fisik bahan organik yang kita inginkan. Nah, nanti ada indikator-indikator khusus yang bisa kita tentukan bahwa ini sudah bagus untuk kemudian menjadi proses selanjutnya. Oke. Nah, suhu ketika di fermentasi ini, suhu yang akan kita capai itu di 80 derajat. Nah, suhu yang panas ini kemudian bisa membantu proses perubahan fisik itu sehingga menjadi bahan organik yang kita inginkan. Oke, prosesnya berapa lama gitu dan setelah fermentasi ini tahapannya apa lagi? Ya, proses fermentasi ini wajib kita tambahkan proses mekanisasi. Jadi, proses mekanisasi ini nanti akan dibantu oleh mesin skitroder ataupun ekskavator akan dilakukan proses pembalikan-pembalikan. Oke. Nah, proses pembalikan ini berlangsung setiap 20 hari sekali. Nah, fungsinya untuk proses fermentasi bakteri ini tersebar merata ke semua permukaan sehingga proses fermentasi bisa berjalan dengan baik. Semua bahan bakunya bisa menjadi bahan baku yang siap pakai nantinya. Jadi, bisa sampai berapa bulan tuh, Mas Tanah? Kisaran biasanya kita panen itu diumur 2-3 bulan. Jadi, setiap 20 hari sekali dari pertama sampai dengan 3 bulan itu akan terus kita cek kondisinya. Oke, jadi dibalik gitu ya supaya suhunya tadi merata gitu ya. Jadi, yang belum ter-fermentasi bisa. Kemudian, proses pembalikan itu yang menyebabkan yang belum ter-fermentasi bisa di-fermentasi kembali. Oke, gitu ya. Nah, sebelum dipanen gitu kan atau jadi bahan baku pupuk tuh kan pasti dinilai dulu kan ciri-cirinya tadi. Ya, betul. Nah, itu cara kelihatannya gimana nih? Ini yang udah pas buat dipanen, ini belum kayak gitu? Jadi, indikator penilaian bahwa limbah tersebut sudah cukup baik untuk menjadi bahan baku pupuk organik adalah pertama kita cek dari suhunya. Yang awalnya suhunya tadi sangat tinggi ya di kisaran 70-80, suhunya sudah turun menjadi suhu ruang. Kemudian, dari segi teksturnya, dia sudah remah, tidak menggumpal, kemudian warnanya dia kehitaman. Kemudian, kadar airnya dia kisaran di bawah 45 persen. Nah, ketika dia sudah memenuhi itu semua, maka itu siap dipanen untuk kita kirim ke pabrik pupuk organik kita yang berada di dalam, apa namanya, farm. Oke, jadi setelah kurang lebih fermentasi 2 bulan gitu ya, terus dibalikin 20 hari sekali, dicek tuh indikator-indikator tadi ya, suhu, air, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan udah melalui proses fermentasi sampai akhirnya mau dipanen jadi bahan baku pupuk, setelah itu prosesnya apa lagi? Ya, di situ nanti akan masuk ke 2 pabrik ya, jadi kita ada 2 produk sementara ini, yaitu pertama adalah pupuk organik jenis mesh, dan pupuk organik jenis granul. Jadi, mungkin nanti kita lebih lengkapnya, kita mungkin bisa lihat langsung ya proses kegiatan di sana. Kita ke pabrik pupuknya langsung gitu ya, ada 2 ya, udah. Langsung aja yuk mas, kita kemana nih, sana ya? Oke. Oke, oke. Terima kasih. Ya ini pabrik pupuk mesh kita, pabrik yang pertama sebelum nanti ada pabrik pupuk granul. Jadi Sobat WMPP kita ada di pabrik pupuk mesh nih, mungkin pada belum tahu ya, pupuk mesh ini apa sih sebenarnya mes? Ya sebenarnya pupuk organik mesh ini adalah mesh itu mengacu ke bentuk dari pupuk tersebut. Jadi setelah tadi bahan baku yang di fermentasi sudah kita panen, kita bawa ke pabrik ini. Kemudian dari bahan baku itu kita giling dengan mesin yang namanya crusher, pemecah. Yang ini ya? Ya betul yang ini. Yang ada di belakang kita. Jadi nanti setelah dipecah dengan mesin crusher itu, maka bahan baku tersebut akan menjadi butiran-butiran. Serbuk yang lebih kecil. Sehingga disebut dengan pupuk organik mesh. Oke, biasanya penggunaannya ini lebih kemana nih pupuk mesh ini? Nah pupuk mesh ini sebenarnya adalah pupuk yang paling umum digunakan di mayoritas masyarakat di Indonesia. Nah biasanya masuk ke perkebunan-perkebunan, kemudian pengusaha-pengusaha taman gitu ya, bisa menggunakan pupuk mesh. Oke. Jadi memang ini lebih umum digunakan. Dan memang lebih apa namanya, biasanya sih lebih banyak dicari untuk masyarakat umum. Oke, jadi kalau kita lihat pupuk-pupuk yang sering digunakan itu pupuk mesh ini ya. Selain pupuk mesh ada lagi nggak yang diproduksi sama PT Pasir Tengah? Ada pupuk yang selanjutnya itu adalah kita produksi pupuk granul. Dia bentuknya butir-butir dengan biasanya ukuran mesh-nya dikisaran 3 sampai 4. Oh, jadi dari yang sini terus diolah lagi gitu ya? Ya, betul. Jadi sebagian dari produksi mesh ini nanti sebagian akan dikirim ke pabrik yang satunya. Kita bisa lihat nggak, Kak Simon? Bisa, kita langsung cek aja di sana. Oke, yuk. Wah, ini sekarang kita udah jadi publik pupuk granul ya, Mas Deni. Iya, betul. Ini salah satu produknya. Iya, ini contohnya. Kalau tadi kan mesh itu serbuk, kalau granul ini kayak gimana nih, Mas? Iya, kalau mesh tadi ya kita sudah sampaikan ya bahwa itu adalah mengacu pada bentuknya. Jadi pupuk granul ini juga sama. Nah, dia adalah bentuknya butiran-butiran dengan ukuran mesh-nya itu dikisaran 3 sampai dengan 4. Oke, jadi kalau dilihat lebih detail nih sobat WMPP, ini ada butiran-butiran kayak gini gitu. Nah, proses produksinya kayak gimana tuh, Mas? Ya, jadi untuk produksi pupuk granul ini memang lebih kompleks dibanding pupuk mesh. Pertama dari produk mesh tadi yang ada di pabrik pertama tadi, kita bawa ke sini. Kemudian nanti akan dicampur dengan bahan-bahan tambahan lainnya, baru nanti akan masuk ke mesin crusher lagi, tahap kedua supaya lebih mix. Nah, dari situ nanti baru masuk ke mesin granul. Nah, dari mesin granulasi itulah nanti akan terbentuk butiran ini. Oke. Nah, dari situ baru nanti kita masuk ke mesin dryer, pengering, supaya kadar airnya bisa turun di 20 sampai 25 persen. Oke. Sehingga bentuknya bisa solid, kalau kadar airnya dia tidak rendah, dia bisa pecah. Iya, jadi kejauh. Balik ke bentuk mesh lagi nanti. Iya, benar. Gimana caranya day serbuk bisa jadi-jadi putiran kayak gini, ternyata bahannya lebih banyak juga dan prosesnya lebih banyak tahapannya juga. Ada tahapan, sampai dengan pendinginan, kemudian packaging, baru seperti ini produk-produknya. Contoh jadinya ya, kayak gini kalau ada di karung. Nah, kalau tadi kan mesh lebih general penggunaannya, kalau granul ini buat apa? Iya, ini kalau untuk granul ini biasanya dia lebih spesifik. Kita biasanya menyuplai kebutuhan dari pupuk yang disubsidi pemerintah, bisa ke petani hortikultura. Oke. Nah, jadi memang agak-agak lebih spesifik. Dan penggunaannya memang dia lebih simple ya, lebih gampang, mirip seperti pupuk kimia. Kan ada pupuk kimia yang dia bentuknya juga granul gitu ya. Sehingga dia lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Oke, karena tadi maksudnya sebut pupuk kimia gitu ya. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget tentang pembuatan pupuk di pantai pasir tengah. Tapi manfaat pupuk organik ini apa nih? Kalau dibandingin dengan pupuk kimia gitu ya. Selain memang karena memang kita penggunakan limbah. Jadi kan memproses limbah-limbah itu jadi produk yang lebih punya nilai tambah. Tapi dampaknya ke tanaman gitu. Jadi apakah jadi lebih subur atau lebih cepat tumbuh tanahnya? Ya, jadi pupuk organik itu kan kita udah tahu bahwa sumbernya juga dari bahan organik gitu ya. Yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pada intinya adalah untuk bisa membantu memperbaiki struktur tanah. Karena mayoritas ya tanah di Indonesia ini sudah terkontamin dengan pupuk kimia. Biasanya dia strukturnya lebih padat, membal gitu ya. Kemudian akar tanaman itu dia sulit untuk bisa menumbus ke bawah, mendapatkan air yang cukup, unsur hara yang cukup. Nah, sehingga dengan adanya pupuk organik ini dia membantu kembali merestrukturisasi, membentuk struktur tanahnya supaya lebih remah, gembur. Sehingga nanti akarnya itu bisa lebih tumbuh lebih jauh. Kemudian unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik ini membantu dalam proses pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, harapannya nanti dengan penggunaan pupuk organik yang kemudian bertahap ya sampai nanti di titik di mana kita bisa menekan penggunaan pupuk kimia. Nah, biasanya ya tidak cukup beberapa bulan. Jadi penggunaan pupuk organik ini beberapa siklus penanaman. Mungkin bisa sampai setahun, dua tahun sehingga kita bisa mendapatkan kembali tanah pertanian kita ini yang baik. Oke, jadi memang ada banyak banget manfaatnya buat si tanaman itu juga ya. Selain memang ramah lingkungan, menggunakan limbah, tapi juga buat tanahnya lebih gembur, lebih subur gitu. Jadi proses pertumbuhannya juga bisa lebih bagus lagi gitu ya. Terakhir nih Mas Doni, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, kan pasir tengah juga pasti nggak berhenti sampai di sini aja ya. Buat pupuk aja. Mungkin ke depannya singkat aja ada rencana pengembangan limbah kemana lagi nih? Ya, kita sudah mulai concern ya dari 2019 itu melakukan kerjasama-kerjasama termasuk riset juga. Yang pertama kita akan melakukan pengembangan biocng, biocng biasanya umumnya disebutnya biogas. Yang skala industri yang bisa menampung produksi limbah kita per hari itu sampai 300 ton. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita akan bergerak dalam pengembangan biomes pellet atau untuk sumber energi terbarukan. Nah pengganti substitusi bahan bakar batu bara ataupun wood pellet. Nah yang terakhir kita baru saja selesai lah riset untuk maggot. Magot ini adalah salah satu seperti sumber protein ya. Sumber protein pengganti bisa untuk pakan ternak ataupun bisa untuk dijual secara komersial secara umum. Oke. Sumbernya dari BSF ya, lalat BSF. Wah keren banget. Jadi selain pupuk organik ini, tadi ada pupuk mesh sama granul, ke depannya akan ada pemanfaatan limbah untuk produk-produk lainnya lagi ya. Jadi nggak sampai di pupuk organik ini aja gitu ya. Mas Nanti kita bakal bahas di episode-episode berikutnya mungkin setelah pengembangan tadi udah terrealisasi dengan baik, lebih matang lagi, kita bakal kulit-kulit bareng lagi. Tapi tadi udah banyak banget yang udah di-share sama Mas Doni seputar pengelolaan limbah jadi pupuk organik. Semoga bisa menginspirasi Sobat WMP, para peternak milenial di luar sana supaya nggak dibuang gitu aja ya limbahnya. Karena banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari limbah ini jadi produk yang bernilai tambah. Makasih ya Mas Doni sekali lagi. Makasih juga Sobat WMP yang udah saksiin dari awal sampai akhir. Kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Youtube Widodo Makmur Channel, like dan komen video-video yang ada di dalamnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.